musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Aileen Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku ini aktivitasnya di sore hari sehabis pulang ikutan karena pal jadi videonya aku balikin aja ya teman-teman dan sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video komen dan subscribe ucapin juga terima kasih banyak yang udah mau mengklik video ini yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya channel youtube aku agar teman-teman bisa dapat video selanjutnya dan ini aku lagi bantuin beberes untuk sendal-sendal ya berantakan banget dan ini yang beberes paksu gitu ya teman-teman alhamdulillah suami aku mau bantuin beberes rumah dan beliau lagi beresin nyapu-nyapu halaman gitu ya tadi udah sapu-nyapu untuk rumahnya dan ini beliau sapu-sapu dulu area depan rumah alhamdulillah alhamdulillah banget ya kalau ada yang bantuin pekerjaan rumah rasanya itu ada yang gimana ya plong gitu pikirannya pikirannya dan ini sebenarnya suami aku pagi-pagi udah beresin ini area depan gitu beliau mau pasang akuarium dulu empunya ya teman-teman mau dipasang lagi dan ini anakku kecapeannya pas tadi siang ikut gitu ke lapangan cuma gak ikut pas jalan santainya gitu dan jadi anakku udah tidur gitu ya teman-teman di sore hari dan aku juga ikut tidur gitu ya tadi siang karena pulangnya tuh sekitar jam 11 siangan gitu setelah bangun tidur aku juga berberes ya sekarang subuh-subuh aku udah bangun udah masak aku siap-siap ikut karena apa rumahku super berantakan ya tadi cuma udah aku beresin cuma pas ngepel sama nyapu-nyapu suami aku juga bantuin gitu karena mungkin kasihan ya rumahku berantakan anak-anak ikutan dandan disini anak-anak tuh banyak yang ikut kesini gitu ke rumah aku pada ikut dangdan gitu pokoknya rumah aku kayak kapal pecah gitu teman-teman apalagi suamiku tadi udah beres ini juga akuarium dan ini ikannya ada satu gitu ya ini hasil dari kemarin aku ke pasar malam cuma tinggal satu ya yang satu lagi tuh mati gitu gitu dan ikannya nanti aku pengen beli lagi ya teman-teman lucu banget pokoknya pengen yang warna-warni juga gitu dan ini aku lanjut videoin suami aku yang lagi ngepel pokoknya seneng banget ya kalau ada yang bantuin dan gimana nih teman-teman aku belum sapa-sapa apa kabarnya kabar teman-teman semua semoga kabarnya dalam keadaan sehat walau piat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya dan ini udah selesai untuk beberes rumah dan lanjut ini di malam hari aku mau bantuin juga ya aku mau nyuci piring super banyak juga apalagi cucian baju aku ya banyak cuma enggak aku rekam gitu ya pas nyucinya karena emang banyak gitu pokoknya ini 17an penuh dengan pekerjaan rumah tapi aku tadi ikut dulu karena apal karena emang setahun sekali ya ikutannya jadi untuk pekerjaan rumah ditinggal dulu gitu enggak apa-apa ya teman-teman satu tahun sekali juga enggak tiap hari dan ini aku percepat aja untuk mencuci piringnya dan ini udah hampir selesai juga untuk mencuci piringnya alhamdulillah dan ini dia cuciannya super banyak ya dan setelah ini aku mau masak mie gitu di siang tuh udah lapar banget ya cuma nge-meal terus pas disana tuh jajan terus ya jadi enggak makan nasi gitu jadi pas karena dikasih makanan ringan aja gitu dan ini aku lagi masak mie indomie kari gitu aku pakai pakcoy telur gitu ya teman-teman ini masaknya ala-ala warah kopi teman-teman ini aku mau pakai cabai rawit dan ini aku pakai bumbunya dulu teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya dan ini lanjut aku pakai saus dan air dan aku suka pakai gula pasir ya tadi sedikit biar gurih aja dan ini dia hasilnya selamat makan teman-teman walaupun makan mie indomie ini segar banget ya dan setelah ini ada video waktu karnaval ya teman-teman bila teman-teman suka bisa tonton kalau enggak suka juga enggak apa apa ya teman-teman semoga aja teman-teman suka pokoknya ini acara karnaval di desa aku pokoknya meriah ya seperti ini ya kalau karnaval di desa banyak sekali yang bikin rondon gitu ya di tempat aku namanya rondon kalau bikin seperti itu tuh ada yang masjid-masjidan ada bikin mobil-mobilan kapal dan dan ini teman-teman aku lagi ada yang pakai baju SMA gitu ya padahal beliau itu ibu-ibu gitu dan itu masjidnya gede banget ya rondonnya pokoknya tiap desa tuh rame banget loh teman-teman kalau di kampung mah tiap desa pasti beda-beda ya untuk membuat rondonnya gimana nih teman-teman pada ikutan karena napal atau enggak atau ikut lomba-lomba pokoknya selamat hari raya 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia pokoknya merdeka ya untuk kita semua semoga negara kita aman ya apalagi mau pemilu nih semoga mericu aman pokoknya dan mendapatkan pemimpin yang baik gitu yang baik amanah jujur dan ini amin dan ini udah selesai ya untuk acaranya belum selesai sih teman-teman ini tuh lagi dinilai aja dari tingkat kerapihan dan lengkap untuk bebawaannya dan ini aku ya narisis dulu aku bawa teko sama bakulan nih ceritanya aku ibu-ibu yang mau ke sawah gitu dan ini lanjut iring-iringannya keliling keliling kampung gitu ya melewati beberapa kampung aja cuma lumayan ya melelahkan tapi demi partisipasi untuk hari raya kemerdekaannya gak apa-apa ya teman-teman gimana gimana nih teman-teman pada ikutan gak karna pal bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman oke sampai disini dulu ya untuk video receh dari aku karena ini udah selesai ya untuk acaranya udah pulang dari keliling dan langsung ke lapangan lagi dan mulai dinilai oke teman-teman sampai disini dulu untuk video receh dari aku mohon maaf jika ada kesalahan di video aku dari ucapan aku terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum